Intro Menjadi pusat grosir dan belanja pakaian terbesar di Asia Tegara membuat Pasar Tanah Abang Jakarta sudah mulai ramai dikunjungi di awal Ramadan Pembeli dari luar kota dan bahkan dari negeri jiran Malaysia sudah mulai berbelanja baju lebaran Baru awal Ramadan, omset penjualan di Pasar Tanah Abang sudah menjanjikan Seorang pedagang baju koko mengatakan omsetnya bisa mencapai 50 juta per hari Pedagang busana muslim lainnya mengatakan dalam sehari sudah menjual ribuan potong pakaian yang banyak dicari adalah abaya dengan otter atau baju luaran Pembeli datang dari luar kota dan bahkan dari negeri jiran Malaysia Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang Malaysia memang kerap berbelanja busana muslim terutama untuk lebaran Hal ini tidak lepas dari predikat Indonesia sebagai salah satu acuan mode muslim dunia Untuk pembelinya sendiri itu ada dari mana saja Pak, kira-kira Pak? Ada yang dari luar kota, dari Malaysia Oke baik Pak, mungkin boleh tunjukkan ke saya Pak baju-baju mana yang bestseller Pak? Bestseller karena dia ada, ini dia otter Ini kan dia otter terpisah Terpisah? Nah terpisah, ini ada otternya, ini dalamannya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang